Intro Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel teman film Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempet nonton berjam-jam Dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja Ya tepat sekali disini tempatnya Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Nayak Film yang dirilis pada tahun 2013 ini diperankan oleh siapa lagi Kalau bukan kakak Mimin yang keren dan gantengnya gak ketulungan yaitu Ramcaran Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang pria atas kematian kakak iparnya Yang dibunuh oleh para penjahat Tapi keseruan cerita ini berlanjut ketika si pemuda memiliki kembaran Dan mereka pun bersatu membasmi para penjahat penguasa kota Bagaimana keseruan film ini? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini Oke guys kita langsung saja ke alur ceritanya Film diawali dimana kita melihat sekelompok orang bersenjata tajam Menculik 4 orang pemuda dan mengikat mereka di lapangan Ternyata penculikan itu didalangi oleh taksiset Pemilik perusahaan taksi terbesar di Kolkata Diketahui dia adik seorang menteri di kota itu bernama Rawat Alas samset menculik mereka Dia marah karena pimpinan keempat pemuda itu mengambil alih simpati masyarakat Beruntung pemimpin keempat pemuda itu datang menyelamatkan mereka Dan inilah dia kakak Mimin yang gantengnya gak ketulungan Yang berperan sebagai sidat mayak Dia melawan dan membantai mereka semua termasuk taksiset Di pagi hari para polisi mengidentifikasi mayat-mayat yang dibantai sidat semalam Media juga memenuhi TKP dan meminta pernyataan polisi Seorang petugas CBI kita sebut saja dia pikram menyelidiki kasus ini Dan mereka belum tahu siapakah pelaku pembantaian itu Menteri Rawat yang mengetahui adiknya tewas terbunuh tak terima Dia memerintahkan fikram untuk mencari dan membawa pembunuh adiknya ke hadapannya Agar dia bisa mengeksekusinya sendiri Setelah mengautopsi semua mayat-mayat tersebut Dokter menyatakan jika mereka dibunuh oleh orang yang sangat kuat Dilihat dari luka semua mayat Dipastikan si pelaku membunuhnya dengan meremukan seluruh tulangnya Bahkan tengkoraknya pun retak Dia perkirakan pelaku berumur 25 tahunan Kemudian cerita pun beralih ke Hiderabad Kita diperlihatkan dengan seorang pria yang ternyata mirip dengan Sidart Dia adalah Cherry, seorang insinyur perangkat lunak Dia bekerja di sebuah perusahaan yang dipimpin pamannya yang imut-imut bernama Jalebi Saat akan berangkat kerja, dia menanyakan keberadaan pamannya kepada sang ibu Ternyata, pamannya sedang bersembunyi Dia tak mau bekerja karena sedang dicari-cari oleh preman berdama Ragu Karena dia telah mempermainkan adik perempuannya Diketahui, beberapa hari yang lalu Dia mengikuti ajang pencarian jodoh dengan memasang foto mudanya Adik Ragu yang ikut ajang tersebut melihat foto itu dan tertarik padanya Tapi ketika Jalebi mendatangi rumahnya Mereka tahu Jalebi seorang aki-aki yang imut Adik Ragu kecewa dan Ragu pun marah Tapi Jalebi terlihat tenang dan mengancam mereka Dengan mengatakan jika dia tak takut kepada mereka Karena dia akan menggunakan Babji Sidon terkenal kejam di Hiderabad Untuk melawan Ragu dan yang lainnya Tapi kini Jalebi takut jika Babji tahu Dia menggunakan namanya untuk mengancam Ragu Cherry kemudian menenangkannya dan membawa Jalebi ke rumah Babji untuk jujur Jalebi ketakutan karena apa yang dilakukan Cherry akan menjadi masalah besar Karena Babji bukan orang yang baik Dia preman kejam yang selalu penyakiti orang Tetapi Cherry tetap memaksanya Dan mereka pun sampai di rumah Babji Terlihat Babji sedang menyiksa seseorang yang bermasalah dengannya Di tengah ketegangan itu Cherry melihat gadis di teras atas yang membuat dia jatuh cinta pada pandangan pertama Gadis itu bernama Madu Adik kesayangan Babji Dia menyatakan kepada pamannya jika dia menyukai gadis itu Mereka pun dipanggil oleh Babji Dan berpapasan dengan korban Babji Hal ini membuat pamannya takut Tapi tidak dengan Cherry Dia menghadap Babji dengan tenang Terlihat ada Ragu disana Ternyata dia salah satu anak buah Babji Ragu yang melihat Jalebi marah Dan mengadukan kepada Babji Jika Jalebi yang mempermainkan adiknya Malah dia juga menggunakan nama Babji untuk mengancamnya Babji hanya terdiam Tetapi paman Babji yang bernama Manohar Merasa terhina Nama keponakannya dijadikan tameng untuk menakut-nakuti orang Dia menyuruh Babji untuk memberinya pelajaran Tapi Cherry memotong pembicaraannya Dia berkata jika Babji terkenal si Hidrabad Dan banyak orang menghormatinya Maka tak salah Jalebi menggunakan namanya Karena Babji panutan semua orang Mendengar hal itu hati Babji meleleh Cherry menambahkan jika dia pun selalu menggunakan nama Babji di beberapa situasi Yang membuat dia pun ikut disegani Hal ini membuktikan Kalau nama Babji benar-benar terkenal Cherry terus melontarkan kata-kata pujian Yang membuat Babji terbuai Dan senang mendengarnya Tapi tidak dengan Manohar Dia malah marah Dia tahu jika Cherry berencana Untuk mendekati Babji Tapi Babji berkata Jika setelah mendengar pernyataan Cherry Dia meyakini kekuatannya Telah dikenal banyak orang Benar saja Ide Cherry berhasil Dia membuat Babji menjadi baik kepadanya Bahkan mereka foto bersama Saat itu Madu hendak pergi ke kampus Dan berpamitan kepada kakaknya Cherry mencari tahu di mana kampus Madu Karena Babji telah menganggapnya teman Babji memberi tahu nama kampusnya Sebelum pergi Cherry mengatakan Kalau Babji luar biasa Lagi-lagi Babji senang mendengarnya Bukannya pulang ke rumah Cherry malah mampir ke kampus Madu Ketika itu Ada seorang pemuda yang mengancam Untuk terjun dari lantai 4 kampus Jika Madu tak menerima cintanya Semua orang disana panik Dan memaksa Madu Untuk mengatakan cinta ke pemuda tersebut Madu yang tak mencintainya dilema Cherry yang baru saja datang Mendengar keinginan pemuda itu Dan dia pun berlari menuju atap gedung Dia berkata Jika Madu mengatakan cinta ke pemuda itu Dia juga akan terjun Disinilah Madu semakin bingung Pemuda itu menganggap Cherry merusak rencananya Tapi Cherry menjawab Jika dia malah menyelamatkannya Jika ingin tahu alasannya Maka urungkanlah niatnya Pemuda itu pun mengurungkan niatnya Kemudian Cherry berkata Jika Madu miliknya Dan meminta si pemuda Untuk menjauhi Madu Kalau ingin selamat dari Babji Semua orang berterima kasih kepada Cherry Karena telah menghentikan Aksi bunuh diri tersebut Madu pun ikut berterima kasih Tapi Cherry Tak butuh terima kasihnya Dia malah ingin Madu Membalas cintanya Mendengar itu Madu marah Karena Cherry sama saja Dengan pemuda tadi Madu dan Manohar Mengadukan hal ini Kepada Babji Tapi Babji diam saja Karena Cherry sudah Mendahului mereka dengan alasan Aksinya itu Untuk menyelamatkan Madu Dari jeratan hukum Bila pemuda itu tewas Madu pasti akan ditangkap polisi Babji malah berterima kasih kepada Cherry Karena telah menyelamatkan adiknya Di tempat lain Fikram mendatangi kediaman Empat pemuda teman Sidar Dia menemukan petunjuk Kalau mereka telah pergi ke Hiderabad Yang akhirnya Fikram dan anak buahnya Menyusul ke Hiderabad Terlihat Cherry yang sedang di lampu merah Di hampiri seorang anak Yang sedang mengemis Dia memberikan uang ke anak itu Dan menyadari Jika anak tersebut sakit Dia menyuruhnya istirahat Tapi si anak tak mau Karena jika dia berleha-leha Bosnya yang bernama Dasu Akan membunuhnya Dasu adalah bos Para pengemis yang kejam Dia tak segan-segan melukai Bahkan membuat cacat anak-anak Agar menghasilkan uang baginya Mendengar hal itu Hati Cherry terketuk Dan mendatangi markas Dasu Dia memberi pelajaran Kepada mereka semua Dan meremukan tulang mereka Seperti apa yang mereka lakukan Kepada anak-anak yang tak berdosa Akhirnya Dasu dan anak buahnya Ditangkap polisi Banyak media yang meliput Aksi Cherry mengungkap Eksploitasi anak Mereka menganggap Cherry Sebagai dewa Dan kebetulan Madu menonton berita tersebut Melihat kepedulian Cherry Hatim Madu luluh Dan dia pun akhirnya Mencintai Cherry Kini Cherry dan Madu Menjadi dekat satu sama lain Dan Madu pun Sering jalan bersama dengan Cherry Hingga suatu hari Manohar melihat mereka berdua Tak berlama-lama Manohar mengandukan hal ini Kepada Babji Dia menghasut Babji Untuk memberikan pelajaran Kepada Cherry Yang telah memanfaatkan Kedekatan mereka Babji merasa Omongan pamannya benar Dia tak terima Jika Cherry mendekati Adik kesayangannya Lalu dia memerintahkan Anak buahnya Untuk mencari Cherry Singkat cerita Ragu pun menemukan Cherry Di jalan Dia kemudian Menghubungi Manohar Manohar memerintahkan Ragu mengikutinya Dan Ragu pun melaksanakannya Dia tiba di kantor Kemendagri Dan segera melapor lagi Kepada Manohar Yang ternyata Pria yang dari tadi Diikuti Ragu Bukanlah Cherry Melainkan Sidar Yang terbang dari Kolkata Ke Hiderabad Untuk melakukan serangan Dia masuk ke area Kantor Kemendagri Dan Babji pun Tak lama tiba di sana Mereka semua masuk Manohar berkata Kepada Babji Jika pembunuhan ini Harus menjadi puncak Semua kejahatan Dan mereka pun Melihat Sidar di semak-semak Mereka menganggap Itu Cherry Dan menghampirinya Tapi sebelum menugurnya Sidar terlebih dahulu Membunuh komisaris Kolkata Bernama Dines Yang sedang Mengunjungi Kemendagri di Hiderabad Babji Manohar Dan yang lainnya Syok Melihat pembunuhan tersebut Mereka masih menganggap Jika dia adalah Cherry Dan ketakutan Karena tak menyangka Jika Cherry Lebih kejam dari Babji Karena kejadian itu Babji mengalami demam tinggi Saat itu Madu menghampiri Babji Dan berkata Jika dia mencintai Cherry Ketegangan Babji Kembali memuncak Apalagi Cherry pun juga datang ke sana Karena takut Diapa-apakan oleh Cherry Mereka membiarkan Madu dan Cherry pergi Tetapi Tidak dengan Jalebi Manohar beralasan Jika dia akan Menjamu Jalebi Dengan banyak makanan Akhirnya Mereka pun pergi Dan benar saja Jalebi disuguhi Makanan yang banyak Dan Manohar memaksanya Untuk memakan Semua makanan itu Di tempat lain Fikram melihat Jenasah komisaris Dines Untuk mengetahui pelakunya Kemudian Fikram memutar Rekaman CCTV Kemendagri Beberapa sudut CCTV Menampilkan Sosok Babji Dan anak buahnya Fikram bertanya Siapakah mereka Petugas yang ada di sana Menjawab Jika itu adalah Babji Preman terkenal Di Hidrabad Dan yang di sebelahnya Adalah pamannya Fikram penasaran Apa yang dikatakan Paman Babji Dan meminta ahli Untuk membaca Gerak bibirnya Dan inilah Keunikan film Telugu Dimana Ada aki-aki imut-imut Di sana juga Ada aki-aki amit-amit Dia adalah Orang intelijen Yang ahli Membaca gerak bibir Kita sebut saja Dia Gulali Setelah diputar Beberapa kali Gulali mendapatkan Perkataan Manohar Jika Pembunuhan ini Harus menjadi Puncak semua kejahatan Fikram menugaskan Mereka menjemput Babji Dan komplotannya Untuk dimintai Keterangan Singkat cerita Mereka pun tiba Fikram bertanya Ada keperluan apa Mereka datang Ke kantor Kemendagri Manohar Tak mengaku Mereka datang Kesana Dan berbohong Jika mereka Tidak keluar rumah Selama satu minggu Karena Babji Mengalami sakit Tapi setelah Diperlihatkan CCTV Manohar Dan Babji Panik Akhirnya Manohar Mengaku Kedatangannya Untuk mengurus Administrasi Fikram bertanya Apa maksud Manohar Mengatakan Jika pembunuhan ini Harus menjadi Puncak semua Kejahatan Disana Mereka Tak bisa berkutik Manohar Berkata Jika dia Sedang mencari Pria Yang mengejar Keponakan Perempuannya Mereka Tak terima Dan ingin Memberikan pelajaran Kepadanya Tapi sebelum Itu terjadi Mereka malah Menyaksikan Pembunuhan Komisaris Fikram Memancing Perkataan Manohar Apakah Pria itu Yang membunuh Komisaris Manohar Gelagapan Karena tak mau Terseret Kasus itu Dia mengatakan Bukan Tapi Fikram Masih mencurigainya Dan menanyakan Nama pria Yang mengejar Keponakannya itu Manohar Menjawab Jika dia Bernama Cherry Insinyur Perangkat lunak Di perusahaan Daerah Madafur Dilihat Dari ketakutan Mereka Fikram Yakin Jika Cherry Pelaku Pembunuhan Komisaris Tetapi Mereka Tak memiliki Bukti Kuat Untuk Menangkap Cherry Mereka Meretas Data Karyawan Perusahaan Tempat Cherry Bekerja Dan Mereka Tahu Wajah Cherry Sekarang Kemudian Mereka Memutar Kembali CCTV Untuk Memastikan Cherry Ada Di TKP Tapi Tadi Temukan Sosok Cherry Di Rekaman Itu Petugas Anak Yang Dilakukan Mafia Bernama Dasu Kemudian Mereka Memanggil Dasu Fikram Bertanya Mengapa Dasu Berjalan Seperti Robot Adik Dasu Menjawab Jika Dasu Diserang Oleh Pria Kuat Hingga Tulang Nyaremuk Yang Mengakibatkan Dia Menjadi Begini Fikram Ingat Perkataan Dokter Yang Mengautopsi Mayat Taksi Set Ciri-cirinya Seperti Yang Dasu Alami Fikram Memperlihatkan Poto Ciri Dan Seketika Itu Dasu Mengakui Jika Dialah Orangnya Tiba-tiba Rawat Menghubungi Fikram Dia Menanyakan Apakah Fikram Sudah Menangkap Pelaku Pembunuhan Adiknya Itu Karena Dia Mendapatkan Berita Jika Si Pelaku Akan Membunuhnya Juga Di Festival Kum Fikram Menenangkannya Dan Berjanji Akan Segera Menangkap Si Pelaku Mereka Segera Menuju Rumah Ciri Lebih Berkata Jika Ciri Pergi Ke Festival Kum Fikram Terkejut Mendengarnya Dan Segera Kesana Benar Saja Ciri Dan Orang Tuanya Sedang Melakukan Ritual Menteri Rawat Juga Datang Ke Festival Tersebut Dan Terlihat Tim Sidart Juga Menunggu Mereka Melihat Ciri Yang Dianggap Sidart Tetapi Poliser Menghentikannya Kemudian Fikram Menangkapnya Dengan Tuduhan Melakukan Pembunuhan Sempat Berdebat Tapi Tiba-tiba Rawat Yang Sedang Melakukan Ritual Diserang Oleh Sidart Yang Sebenarnya Sontak Saja Mereka Terkejut Karena Kemiripan Ciri Dan Sidart Bahkan Ciri Pun Sempat Bengong Para Petugas Melawan Mencoba Menyerang Sidart Tapi Dia Tak Terkalahkan Sampai-sampai Fikram Melumpuhkannya Dengan Cara Menyetrum Fikram Menghampiri Ciri Dan Di Saat Ciri Hendak Pulang Dia Melihat Gambar Sidart Di Koran Dengan Tulisan Sidart Bukanlah Penjahat Melainkan Pahlawan Kemudian Cerita Masa Lalu Sidart Pun Diceritakan Sidart Adik Dari Seorang Wanita Bernama Laksmi Laksmi Melaliki Suami Seorang Dokter Bernama Sunil Keluarga Mereka Terlihat Sangat Harmonis Diketahui Sunil Pun Memiliki Adik Bernama Nandini Diam Ketika Warga Sekitar Pabrik Berdemo Pabrik Itu Diketahui Milik Rawat Alasan Mereka Berdemo Karena Pabrik Milik Rawat Memproduksi Obat Terlarang Dengan Kedok Parmasi Dan Limbahnya Mencemari Lingkungan Rawat Teterima Dengan Aksi Warga Dan Memerintahkan Adik Bungsunya Yang Bernama Barvel Untuk Membunuh Provokator Demo Tersebut Seorang Pria Bernama Riaz Menjadi Korban Keganasan Badvel Dan Semua Orang Ketakutan Kemudian Meninggalkan Pabrik Hal Ini Menjadi Berita Hangat Di Televisi Dan Anehnya Kejahatan Rawat Dan Badvel Tak Pernah Terbukti Sehingga Mereka Tak Bisa Disentuh Hukum Saat Itu Keluarga Sidart Menyaksikannya Sunil Kesal Karena Kekejaman Mereka Dia Berharap Ada Orang Yang Mau Melawannya Dan Membuat Mereka Takut Tentu Saja Mereka Kebal Hukum Karena Dines Yang Dulu Belum Menjadi Komisari Selalu Menjadi Pelindung Malah Dia Memerintahkan Bawahannya Untuk Menutup Kasus Pembunuhan Itu Saat Itu Anak Buah Rawat Bernama Sukla Menemuinya Dia Mengadu Jika Usaha Pabrik Mirasnya Tadi Setujui Oleh Menteri Pusat Malah Dia Sibuk Membela Rakyat Rawat Sebenarnya Menteri Pusat Orang Baik Dia Meminta Bantuan Rawat Untuk Menjabat Tak Lain Agar Dia Bisa Membantu Rakyat Tapi Niat Baiknya Dia Sembunyikan Dan Pura-pura Masih Mendukung Rawat Saat Menteri Pusat Datang Rawat Menanyakan Alasan Dia Tak Menyetuju Ijin Pabrik Dia Mengancam Menteri Agar Tak Menghianatinya Jika Tidak Dia Membunuh Menteri Tak Mau Mendengar Alasan Apapun Menteri Dan Meminta Segera Agar Menteri Mengangkat Dine Sebagai Komisaris Agar Dia Tak Selalu Mengandalkan Menteri Mau Tidak Mau Menteri Pun Mengangkat Dine Sebagai Komisaris Suatu Hari Sunil Mendapatkan Pasien Di bawah Umur Yang Mengalami Keracunan Setelah Diteliti Anak Itu Diketahui Sengaja Disuntik Steroid Orang Tua Anak Itu Mengatakan Jika Mereka Dibujuk Oleh Bad Vel Untuk Mempekerjakan Anaknya Tadi Sangka Anaknya Dipaksa Menjadi Wanita Malam Dia Tak Bisa Mentolerir Kejahatan Rawat Dan Saudaranya Kemudian Sunil Mengeluhkan Kasus Ini Kepada Polisi Petugas Polisi Menerima Keluhan Sunil Dan Membah Sunil Ketempat Bad Vel Dengan Alasan Untuk Menangkapnya Tetapi Dia Tak Menyadari Bahwa Petugas Polisi Itu Berteman Dengan Bad Vel Dan Dengan Leluasa Bad Vel Pun Menghabisi Sunil Karena Tak Mau Kejahatannya Terekspos Tak Sengaja Tombol Panggilan Keluar Terpencet Dan Tersambung Kepada Sidar Sidar Mendengar Kesakitan Kakak Iparnya Yang Menyebut Nama Bad Vel Abong Film Tanpa Mengetahui Kakaknya Ada Dimana Sidat Ojol Tiba Di Tempat Bad Dia Melihat Tubuh Sang Kakak Yang Sudah Tak Bernyawa Dengan Amarah Yang Tak Terbendung Dia Menyundul Si Polisi Hingga Dia Nyangsang Dina Besi Dia Membabat Habis Anak Buah Bad Vel Hingga Malah Lodiar Dia Pun Memburu Bad Vel Hingga Ke Hadapan Publik Bad Vel Dihabisi Disana Dan Modyar Seketika Rawat Dan Taksi Tak Terima Adik Bungsunya Dihabisi Oleh Sidart Dan Mereka Berencana Untuk Membalas Dendam Kematian Sunil Menjadikan Kesedihan Yang Mendalam Bagi Laksmi Laksmi Melarang Sidart Melanjutkan Pertikaiannya Dengan Keluarga Rawat Karena Dia Tak Ingin Kehilangan Adiknya Laksmi Meminta Sidart Untuk Ikut Bersamanya Meninggalkan Kolkata Karena Tak Mau Membuat Sedih Sang Kakak Sidart Menurut Tapi Di Luar Banyak Orang Yang Menunggu Sidart Mereka Berterima Kasih Kepadanya Karena Sudah Melenyapkan Ban Fel Mereka Meminta Agar Sidart Tetap Tinggal Di Sana Untuk Menjadi Pemimpin Dan Pelindung Mereka Awalnya Laksmi Menolak Keinginan Mereka Tapi Saat Itu Rawat Beserta Anak Buahnya Datang Dia Mencoba Menyerang Sidart Tapi Para Pemuda Disana Menghalanginya Hal Ini Membuat Pintu Hati Laksmi Terketuk Dan Memerintahkan Adiknya Untuk Melawan Para Penjahat Itu Dia Sengaja Tidak Membunuh Rawat Karena Dia Ingin Rawat Menyaksikan Kerajaan Hancur Mulai Saat Itu Sidart Menjadi Pemimpin Dia Menghancurkan Semua Usaha Rawat Mulai Dari Pabrik Farmasi Miras Dan Juga Perdagangan Wanita Menteri Pusat Pun Mendukung Aksi Sidart Dan Rawat Mengetahuinya Sidart Kini Menjadi Kebanggaan Rakyat Dan Dia Tak Melupakan Para Pemuda Yang Berkorban Untuknya Mulai Saat Itu Mereka Berteman Sidart Meminta Rekannya Untuk Mengumpulkan Preman Penjahat Penipu Yang Menggunakan Nama Rawat Para Pengikut Rawat Berbondong Mendatanginya Sukla Juga Ikut Dipanggil Sidart Dia Mencoba Mengagung Agungkan Sidart Karena Tak Mau Dimusuhi Olehnya Tapi Sidart Memiliki Otak Yang Cerdas Dia Meminta Tanda Tangannya Dan Tanpa Curiga Sukla Menanda Tanganinya Padahal Surat Itu Adalah Surat Penyerahan Kekayaan Dan Properti Milik Sukla Karena Siddart Tahu Sukla Mendapatkan Kekayaan Itu Dengan Memeras Rakyat Hal Itu Pun Dilakukan Kepada Yang Lainnya Sehingga Mereka Mengalami Nasib Yang Sama Dengan Sukla Di Sisi Lain Dines Yang Kini Sudah Menjadi Komisaris Menyarankan Agar Rawat Membunuh Siddart Menggunakan Preman Bayaran Singkat Cerita Para Preman Mengikuti Siddart Yang Menghadiri Acara Pernikahan Mereka Dia Bertanya Siapakah Yang Menyuruhnya Preman Itu Menjawab Komisaris Dines Dan Rawat Dalam Kemarahan Siddart Mencari Rawat Rawat Menjebak Siddart Untuk Datang Ketempat Menteri Pusat Terlihat Rawat Menghabisi Menteri Dan Tak Lama Kemudian Siddart Datang Dan Reflex Memegang Mayatnya Saat Itu Dines Memotretnya Untuk Mempitnahnya Kemudian Rawat Menyerang Siddart Dari Belakang Setelah Dianggap Tak Bernyawa Tubuh Siddart Dibuang Ke Sungai Gangga Dan Seminggu Setelah Itu Rawat Menjadi Menteri Pusat Tapi Ternyata Siddart Bertahan Dan Berencana Untuk Membunuh Rawat Setelah Mengetahui Kehidupan Siddart Ceri Memutuskan Untuk Membantunya Dia Bersama Jalebi Pergi Ke Penjara CBI Tempat Siddart Ditahan Awalnya Siddart Menghulang Melihat Pria Yang Mirip Dengannya Dan Ceri Pun Memperkenalkan Dirinya Dan Menyusun Rencana Untuk Membebaskan Siddart Singkat Cerita Pengadilan Pun Digelar Masyarakat Kolkata Mendukung Pimpinannya Bebas Di Pengadilan Siddart Mengakui Bahwa Dia Melakukan Kejahatan Hakim Memerintahkan Agar Dia Dihukum Mati Tapi Tiba Tiba Ceri Memasuki Pengadilan Dia Menyatakan Bahwa Dia Adalah Siddart Nayak Yang Asli Dan Yang Berdiri Di Sana Adalah Penggemarnya Mereka Berdua Pun Mencoba Membingungkan Hakim Dengan Menceritakan Kisah Yang Sama Percis Dan Rencananya Berhasil Hakim Memerintahkan CBI Untuk Mengetahui Identitas Asli Kedua Orang Tersebut Dalam Waktu 10 Hari Yang Akhirnya Siddart Bebas Bersyarat Rawat Mencari Jalan Agar Salah Satu Dari Mereka Mengaku Dan Berusaha Menculik Madu Anak Buah Rawat Mendatangi Rumah Babji Babji Kesal Karena Cherry Selalu Menyusahkannya Tapi Anak Buah Siddart Juga Datang Kesana Yang Membuat Anak Buah Rawat Ketakutan Dan Meninggalkan Rumah Babji Anak Buah Siddart Meminta Mereka Datang Kediamannya Untuk Diamankan Karena Cherry Pun Ada Di Sana Singkat Cerita Mereka Tiba Madu Senang Dan Memeluk Siddart Yang Di Akhirah Cherry Padahal Cherry Ada Di Sisi Lain Babji Dan Yang Lainnya Terkejut Karena Kemiripan Mereka Berdua Sampai Sampai Madu Dan Nandini Pun Bingung Yang Manakah Kekasih Mereka Kesokan Harinya Ponsel Siddart Berdering Kebetulan Cherry Menjawabnya Ternyata Itu Panggilan Dari Rawat Dia Meminta Siddart Untuk Datang Menyelamatkan Anak-anak Sekolah Yang Mereka Culik Dan Mengancam Akan Meledakannya Tanpa Memberitahu Siddart Cherry Pun Datang Ketempat Yang Diperintahkan Rawat Rawat Dan Anak Buahnya Mengepung Cherry Rawat Berkata Jika Dia Berbohong Tentang Anak-anak Itu Dia Sengaja Memancing Siddart Agar Datang Kesana Lalu Cherry Berkata Jika Dia Bukan Siddart Melainkan Cherry Cherry Menambahkan Jika Siddart Memang Bukan Saudaranya Tapi Cherry Sanggup Berkorban Untuk Orang Baik Seperti Siddart Mengetahui Itu Mereka Bingung Jangankan Mereka Mimin Pun Bingung Melihat Kakak Mimin Ada Dua Di rumah Siddart Memeriksa Ponselnya Dia Mendapatkan Kiriman Video Yang Menampilkan Cherry Yang Sudah Babak Belur Oleh Anak Buah Rawat Yang Membuat Mobilnya Ngebeledung Rawat Senang Mendengarnya Dan Sekarang Dia Akan Meledakan Cherry Dengan Bom Ketika Itu Tubuh Cherry Digantung Dan Tiba-tiba Siddart Datang Ternyata Sebelum Mobilnya Ngebeledung Dia Berhasil Meloloskan Diri Dia Kemudian Menghabisi Mereka Semua Tanpa Ampun Sama Halnya Dengan Yang Lain Dia Pun Merumukan Tulang Tulang Mereka Cherry Pun Berhasil Selamat Dan Membantu Siddart Melawan Mereka Semua Siddart Menghajar Rawat Hingga Babak Belur Dan Memakaikan Rompi Bom Kepadanya Dia Digantung Dan Siddart Pun Meledakannya Melihat Kejadian Itu Sukla Syok Dan Saat Itu Fikram Dan Gulali Tiba Saat Ditanya Apa Yang Terjadi Sukla Tak Mengatakan Apa Karena Dia Tak Mau Terlibat Dalam Kasus Ini Setelah Kejadian Itu Semua Orang Berkumpul Siddart Mengucapkan Terima Kasih Kepada Cherry Karena Mau Berkorban Untuknya Mereka Terlihat Tertawa Bahagia Dan Film Pun Berakhir Oke Teman Film Itulah Kisah Dari Film Nayak Like Jika Suka Ya Bye Bye